Halo assalamualaikum teman-teman semua kali ini aku akan share cara bikin frame estetik ya sebenarnya banyak banget cara bikin frame itu cuman nanti kita akan coba bikin dulu ya satu nah kita ubah dulu seperti biasa dari awal aku akan selalu ubah rasionya ke ukuran 9 banding 16 gitu ya lalu backgroundnya backgroundnya aku pilih warna putih jadi aku nggak pakai background dari luar aku pilih background yang ada di dalam ya Nah ini satu frame ini mau aku masukin 4 foto gitu jadi satu satu halaman ini aku bikin 4 foto nah ukurannya aku coba dulu ya 9 banding 16 nah ukurannya itu nanti bebas enggak enggak akan semua sama jadi teman-teman juga nanti kalau bikin enggak harus sama ya terserah mau bikin seperti apa ini sebenarnya pakai teknik masking juga bisa tapi kali ini aku enggak akan pakai yang kayak gitu ya lalu aku masukin fotonya yang kedua eh ini aku harusnya masukin di overlay jadi diklik dulu lalu klik ke bawah ya kalau teman-teman salah masukin harusnya di overlay klik ke bawah jadi tadi tuh harusnya aku kliknya di sini add overlay baru tambahkan foto karena tadi langsung klik yang ini jadi otomatis tanda plus ini fotonya ada di atas Nah untuk pindahkan ke bawah jadi klik fotonya lalu diklik di bawah ada overlay Nah kalau ini kita klik foto di bawah ada tulisan main track itu berarti kalau mau dipindahin ke atas gitu ya Nah ini di crop dulu mana nih nih pakai transform aku crop ini aku mau aku nah seperti ini dipastikan di atas lalu aku tambahkan foto lagi sini ya add overlay nah kayak gini ini mau dimasukin di sini kalau ini kebetulan ukuran fotonya udah agak sama tapi kalau mau di crop bisa misalnya biar foto atasnya enggak terlalu kosong banget jadi lebih ke foto orangnya ya nah kayak gitu itu di zoom berarti tadi oke udah seperti ini sebentar aku kecilin dikit lagi tadi kurang satu milik kayaknya agak harus hati-hati biar ukurannya bagus aja pas biar ukurannya pas nah oke lalu aku tambahkan lagi foto satu lagi ini overlay ini nah ini ukurannya beda lagi ini pakai ukuran custom ya jadi biar tinggi gitu kalau pilih custom tuh kadang suka agak susah dicoba aja terus nah seperti ini karena disini kan nah ini kurang kurang di crop lagi kita coba lagi oke oke sebentar oh ini udah kelebihan tadi ternyata pendekin udah udah seperti ini ini kurang ke bawah oke udah seperti ini ini agak kurang dikit ya aku ubah dikit yang atas kalau aku biasanya garis kosongnya itu yang garis putihnya itu suka agak pengen disamain gitu jadi ukurannya tuh apa namanya kanan kirinya eh udah oke nah udah selesai seperti ini lalu kita akan pakai in efek efek video aku mau pakai efek flow nah kalau seperti ini nanti temen-temen kita cek ya aku pakai yang ini ya MV cover nah ini kan masuknya ke sini ya ke video utama nah teman-teman klik dulu efeknya lalu disini ada objek lalu di klik off video nah jadinya seperti ini nah ini bisa di edit lagi ini si efeknya itu jadi aku nggak mau belakangnya terlalu blur jadi blurnya dikurangin filternya juga dikurangin nah 30 deh ini 30 oke nah seperti ini terserah ya nanti teman-teman mau seperti apa mau pakai efek apa mau pakai filter apa cuman kalau aku kayak gini ini kayaknya 20 20 20 jadinya oke nah udah seperti ini lalu kita masukin dulu lagunya audionya aku ambil audio yang udah ada udah aku download dari nah dari cap cut ya save dulu ekstrak audio lalu tambahkan lalu habis itu ini ditarik aja sampai belakang sampai belakang terus overlaynya juga di klik ini ditarik sampai belakang semua ya semua ya filternya juga jangan lupa eh efeknya ya efeknya efeknya nah tadi efeknya dimana nah ini efeknya kan belum sampai akhir oke udah seperti ini lalu kita akan pakai filter filter jadi bedanya sama vlog itu kan kalau misalnya frame itu biasanya nggak ada transisinya ya jadi sebetulnya lebih gampang tapi tergantung kitanya mau bikinnya seperti apa oke aku pengennya ada efek-efek agak ngeping gitu bisa nggak nih tapi ini pro ya ini cuci juga tapi aku pakai ini aja deh yang nggak pro apa ya sebentar nah ini aku pakai ini ya atau kalau bahasa Indonesia aku nggak tahu bahasa Indonesia nya apa tapi aku pakai ini biar pakai yang gratisan oke nah udah seperti ini kita tambahkan stiker 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 teman-teman bisa di search aja kalau misalnya mau nyari stiker stiker apa aja bebas ya misalnya kayak gini nah oke udah ya seperti ini stikernya juga sampai akhir tadi biasanya efek itu udah otomatis ya sampai belakang oke soalnya bayang nah disini kan eh lagunya tuh agak slow tapi memang ada apa ya kayak perubahan perubahan gimana gitu ya aku pakai efek lagi disini di tengah-tengah jadi kalau misalnya ini tuh kalau aku biasanya tergantung eh musik sama lagunya kalau misalnya memang eh apa ya ada ada yang enak buat dikasih efek lagi atau misalkan tiba-tiba ngebit itu tuh biasanya bisa kita tambahkan lagi efek dan lain-lain gitu nah coba nih aku pakai ini ya nah ini juga sama ini masuknya tuh akan ke foto utama jadi harus di klik dulu efeknya lalu ke objek all video nah kayak gini ini sampai akhir jadi nanti ada bedanya nah kayak gini oke udah kalau udah jadi tinggal di save aja ya nah kita langsung export disini selamat mencoba tadaaa